Sosok Gustavo Almeida dan Yukiya Sugita, rumohnya sepakat berseragam RMFC di Liga 1 2023 mendatang. Kini, RMFC makin gencar mencari pemain asing baru, di mana Singo Eden kabarnya mengincar gelandang bertahan asal Brazil untuk memperkuat lini tengahnya di musim depan. Sosok Charles Rafael, dikaitkan dengan RMFC, gelandang bertahan asal Brazil yang saat ini berpotensi mengisi slot asing Singo Eden di gelaran Liga 1 2023. Charles Rafael ini saat ini berseragam klub Liga Brazil yaitu Manaus FC. Charles sendiri lebih sering menghabiskan karirnya merumput di Liga Brazil. Tak hanya mampu bermain sebagai gelandang bertahan, Charles Rafael juga bisa dipasang sebagai back tengah saat berlaga di atas lapangan. Pemain yang berusia 28 tahun ini tentunya bakal menjadi tambahan amunisi berharga bagi RMFC. Namun, Arema tentunya harus berpikir panjang untuk menggaet Charles Rafael, mengingat sang pemain diyakini masih terikat kontrak dengan Manaus FC. Madura United kembali merekrut Satriatama Hardianto sebagai penjaga gawang untuk mengarungi Liga 1 2023. Sebelumnya, Madura United melepas tiga penjaga gawangnya sekaligus yaitu Randy, Miswar, dan Kuba. Hadirnya kembali Satriatama bukan menjadi pekerjaan sulit bagi Bardi selaku pelatih keeper, karena sebelumnya Satriatama juga pernah menjadi bagian dari Madura United. Sementara itu, Arief Putra Wicaksono yang menjabat CEO NineSport, selaku salah satu promotor olahraga sepak bola di Indonesia, mengungkapkan harga yang cukup fantastis untuk bisa mendatangkan anak asuh Leonel Scaloni ini. Arief Putra mengatakan, dia bicara yang ada di sosial media saja. Dia pernah melihat dan katanya beberapa tahun yang lalu harganya mencapai 5 juta USD. Itu saat belum menjadi juara dunia. Angka yang disebut Arief mencapai 73 miliar rupiah. Masih bisa berubah tergantung beragam faktor termasuk kedatangan bintang. Arief menjelaskan, NineSport juga ikut bidding mendatangkan tim Nas Argentina dengan menyertakan kehadiran Messi sebagai syarat. Selain masalah bayaran, dalam mendatangkan tim sekelas Argentina, pihak Indonesia juga harus memberi fasilitas dan layanan terbaik seperti dari transportasi, akumunasi, dan keamanan. Media Argentina Infobay mengklaim hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, masih membahas mengenai dua calon lawan tim Tenggo untuk FIFA Match Day Juni mendatang. AFA tidak akan memastikan dua lawan tim Nas Argentina sebelum mendapat persetujuan dari Scaloni, termasuk rumor menghadapi Indonesia dan Cina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!